Presiden Prabowo Subianto sudah melantik 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri. Dibebani tugas dan tanggung jawab yang besar, lalu sebenarnya berapa gaji dan tunjangan para Menteri dan Wakil Menteri? Kepala Badan Ekonomi Gaji para pejabat ini diatur melalui peraturan pemerintah dan keputusan Presiden. Gaji pokok Menteri Rp5.040.000 per bulan dan tunjangan Rp13,6 juta atau total Rp18,6 juta. Sementara berdasar peraturan Menteri Keuangan, Wakil Menteri mendapat 85% dari tunjangan jabatan Menteri atau Rp11,5 juta. Gaji dan tunjangan Menteri memang belum naik selama 20 tahun terakhir, namun gaji dan tunjangan ini belum termasuk biaya operasional, fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan. Jika Wakil Menteri tidak punya rumah jabatan, maka ia berhak menerima tunjangan perumahan Rp35 juta per bulan. Selain Menteri, sosok Ajudan juga memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Lantas bagaimana seseorang bisa mendapat kepercayaan untuk menjadi Ajudan Presiden? Berikut kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan dengan Ajudan Presiden. Saya Teddy Indra Wijaya, pangkat letan 1, saya alumni Akademi Militer tahun 2011. Saya Syarif Muhammad Fitriansa, pangkat saya Inspektur Polisi tingkat 1, saya alumni Akpol tahun 2012. Kami diseleksi dari masing-masing angkatan, darat laut udara, polisi, kemudian saya terpilih mewakili TNI, kemudian Syarif yang dari kepolisian. Tidak ada sama sekali, mas tidak terpikirkan. Mimpi saja tidak pernah. Kalau Pak Suam Pres, pengamanan kalau kita kegiatan Bapak sehari-hari sehingga Bapak bekerja lancar dan nyaman. Bapak Presiden memang tinggal di Bogor. Dan dari Bogor ke Jakarta itu satu jam, mas. Bila take off jam 8, otomatis berangkat dari sini jam 7, ataupun sebelumnya. Jadi kalau kungker Bapak, tidak hanya di satu kota, satu kromisi. Jadi Bapak itu pernah, mas. Paginya itu terbang ke Aceh, setelah ke Aceh itu ke Banjarmasin. Setelah itu lanjut, Bapak terbang ke Halmahera, Maluku Utara ya. Setelah itu lanjut lagi ke Papua untuk melihat perkembangan Jalan Teras Papua. Jadi selama 5 hari, satu hari, satu provinsi. Pertama tiba di kota tujuan, ya macam-macam. Bisa dimulai dari pembagian Kati Indonesia Pintar, sertifikat tanah, atau perkesemian, atau peninjauan. Nanti breaknya saat makan siang, kemudian biasanya kalau makan siang setelah sholat juhur, Bapak akan sholat juhurnya mampir dulu ke masjid terdekat. Dari pagi sampai malam, kemudian... Kelar acara bisa jam 9, jam setengah 10. Pasti saat tiba di hotel, itu Bapak tidak serta-merta istirahat. Pasti justru itu Bapak memikirkan yang lain. Bukan hanya memikirkan kungker, memikirkan ada kegiatan apa di nasional, kemudian mungkin di internasional ada apa, kemudian ada Bapak telpon sini, telpon menteri ini, telpon pejabat ini. Banyak kegiatan yang tak terduga ya, baru turun dari pesawat, yang seharusnya tadi istirahat, karena tadi melewati mall, tiba-tiba saya pengen ke situ, Bapak nyampaikan seperti itu, sampai di hotel, ke situ. Kalau ketemu warga itu menurut saya Bapak istirahat, karena Bapak pasti gembira, tertawa, kemudian... Eh, salam-salaman itu menurut saya yang buat Bapak istirahat, karena bahagia di situ, bersapa, canda, tawa, salaman dengan masyarakat di jalan. Bapak itu orang yang pendengar, apalagi kalau dengan masyarakat, Bapak kalau dengan masyarakat itu benar-benar dengarkan kata-perkata, kira-kira butuh apa masyarakat tersebut. Tapi bagi rakyat kecil, rakyat yang sudah jauh datang mungkin 3 kilo, 5 kilo, mereka minta foto dengan Presiden, kita fotokan, lalu nanti Bapak ngecek, fotonya jelek, fotonya ngeblur, dibalikin lagi HP-nya ke saya, saya fotoin lagi, sampai fotonya bagus. Lalu Bapak ucapkan, nih, terima nih fotonya, bagus kata Pak. Itu rakyat dah, senangnya dah luar biasa. Menurut saya itu hal yang kecil, tapi luar biasa. Kalau lagi sendiri ataupun sudah selesai kegiatan, nonton Youtube, baca berita, ataupun menggunakan sosmed Bapak, bacain pesan-pesan direct message yang dikirim masyarakat itu, Bapak baca loh, Mas. Jadi, kadang-kadang, oh ini, apa nih, coba dicek benar nggak keluhannya. Itu yang dikirim tadi itu. Kalau saya dipanggil nama, pangkat belum tinggi juga, tapi sudah dipanggil nama oleh Presiden itu merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Saya diucapin terima kasih, Mas. Baikin. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Bagi saya itu senang banget, gitu, Mas. Eh, ya... Terima kasih, Mas. Yang namanya curhat, Mas, ya, saya kasih tahu. Pasti, lebih keras. Yang pastinya sebagai Presiden Republik Indonesia, memimpin 260 juta penduduk, nggak gampang. Tapi beliau juga bisa memberikan contoh sebagai Bapak bagi keluarga beliau, ya, sebagai family man. Bapak itu banyak, Mas, idenya. Iya, unpredictable. Ya, kendaraan RI1 yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto pasca pelantikan mencuri perhatian. Dan berikut kami tampilkan profil dari Maung Garuda. Resmi ditantik sebagai Presiden ke-8 RI di Senayan, Jakarta. Prabowo Subianto menunggangi kendaraan berplat RI1 dengan cat putih yang diberi nama Maung Garuda menuju istana negara. Mobil berfasad tangguh dengan bobot 2 ton ini merupakan kendaraan taktis ringan produksi PT Pindad dengan seri MV3 Garuda Limousin. Maung Garuda didesain untuk pertempuran jarak dekat dengan medan jelajah yang sulit. Ditelisik dari akun Instagram PT Pindad, mobil gagah ini dimodifikasi dengan bodi dan kaca anti peluru. Penggunaan ban berukuran R21, tipe Renvlad Tayer, membuat Maung Garuda tetap bisa melaju meski mengalami kebocoran saat perjalanan. Pada velg terdapat logo Garuda. Sementara pada bagian interior, enginer PT Pindad menjanjikan kenyamanan dan keamanan dengan fitur-fitur mutahir. Maung Garuda juga dapat dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2V4 perangkat GPS navigasi, serta perangkat pelacak kendaraan. Nama Bobi Kertanegara menjadi perbincangan yang ramai di media sosial. Terutama karena sosok ini merupakan seekor kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto yang ikut diboyong ke istana. Tiba di istana negara bersama putra tunggalnya Didit Hedi Prasetyo, Presiden Prabowo tidak hanya disambut Joko Widodo dan Iryana. Yang mencuri perhatian di antara tamu negara terdapat sosok kucing gempal berbulu tabi putih yang memiliki followers ratusan ribu dengan nama akun Instagram Bobi Kertanegara. Presiden Prabowo pun sempat menyapa sang kucing kesayangan sebelum masuk ke istana. Momen kebersamaan Bobi dan sang Presiden di Istana Negara Jakarta juga diunggah di akun pribadi Bobi Kertanegara. Bahkan Bobi memiliki kamar khusus di Istana Negara. Bobi mau lihat kemana Bobi? Bobi Kertanegara mulai dikenal dan menjadi selebket sejak Prabowo ikut kontestasi pilpres periode 2024-2029. Dalam setiap postingannya, Bobi selalu menyebut kata Bapak untuk Prabowo. Sejumlah panggung hiburan disiapkan untuk mengisi hari pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tentu agar semangat yang dirasakan bisa menular ke seluruh masyarakat. Selain diisi hiburan musik dan gerai UMKM, Prabowo Gibran menghampiri satu persatu panggung pesta rakyat usai pelantikan. Prabowo Gibran menyapa masyarakat untuk pertama kalinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Panggung rakyat sesi pertama atau sesi pagi digelar mulai pukul 8.30 pagi. Yang ini dari area FX Sudirman. Kemudian panggung rakyat area G7 di Gelora Bung Karno. Sejumlah acara hiburan digelar yakni hiburan musik dari band G-Rocks, Adaben hingga Govinda. Kemudian dilanjutkan dengan senam pagi, games berhadiah hingga aneka but jajanan. Berlanjut ke sesi siang dimana dimulai pada pukul 10 pagi. Panggung rakyat berada di area kantor pusat BRI, area Intiland Bank DKI, area stasiun MRT Setia Budi, kemudian juga area Graha BNI Duku Atas, lalu area Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian di area Kedutaan Jepang, lalu area Patung Kuda dan area Museum Nasional. Kotak dan Wali Band tampil di panggung rakyat depan kantor BRI dan Patung Kuda. Serta sejumlah musisi tanah air lainnya. Sejumlah acara digelar, yakni bazar murah UMKM, games berhadiah, hingga kesenian tradisional. Kemudian berlanjut lagi ke sesi sore, yakni pukul 2 siang. Masih di area Patung Kuda, kemudian juga ke area Anjungan Sarinah. Lalu area depan Mandarin Oriental Hotel dan area Cileks Sudirman. Di sesi ini, Taman Mini Indonesia Indah Tradisional Dance Parade tampil di panggung rakyat depan Anjungan Sarinah. Dan musik jalanan Kolintang dan Angklung di area Cileks Sudirman. Sesi ini juga terdapat festival jajanan rakyat. Tentu saja semua berharap. Kemenangan yang dirasa bukan hanya kesenangan milik segelintir golongan. Harapan yang dipanjatkan masyarakat banyak bisa terserap dan terimplementasikan. Selamat berjuang Kabinet Harapan. Semoga bisa menjadi perwujudan dari mimpi, cita-cita, dan doa yang dipanjatkan. Saya Syafa Atisuryo. Sampai jumpa di Inside Story selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!